Halo semuanya, welcome back to my channel Balik lagi sama aku Mas Ayu So, di video hari ini aku kembali lagi Mau mereview Claudia Dan ini tuh Claudine tuh udah lama banget Aku janjiin sebenernya yaudah Dari dulu waktu masih dipake Gabin Sekarang udah dipake Sakuil Dan yaudah lama, lumayan ya Karena sekarang aku inget yaudah aku akan review sekarang Oke, aku pengen jujur Disini sebenernya Bisa dibilang kehidupan aku tuh Kayak lagi kacau I would say I'm lost in motherhood Buat mama-mama yang lagi merasakan Hal yang sama dengan aku I feel you, aku merasakan apa yang Sedang mama-mama merasakan walaupun kondisi kita Gak sama banget, dalam kondisinya Berbeda lah gitu ya Aku cuma pengen bilang aja sekarang tuh kayak hidup aku tuh lagi Berantakan gitu ya Aku sedang tidak baik-baik Saja gitu sebenernya Cuman aku berusaha untuk tetap produktif Aku tetap berusaha untuk Hidup gitu Sekarang nih ya aku tuh lagi filming atau lagi shooting tuh pake HP aku Aku gak pake kamera Kamera aku tuh gak bisa aku import Jadi aku gak bisa ngambil data-datanya Kayak sekarang nih aku gak ada mic gitu Aku gak tau nanti suara aku kayak gimana nih di HP Ya jadi ya bear with me aja ya Lagi ada yang renovasi Aduh lagi Bener-bener kayak gak mendukung semuanya Tapi gak bisa harus aku lawan gitu semuanya ya Supaya aku tetap bisa melanjutkan hidup aku gitu ya Belum mulai videonya aku udah curhat duluan ya Jadi kalau misalnya temen-temen Mama semua disini lagi ada yang ngerasa kayak aku nih Lagi drain banget gitu Lagi bingung gitu ya aduh mau kemana sih nih hidup gue Aduh kayaknya gue gak sanggup gitu Aku akan bilang kamu gak sendirian ya Karena aku pun merasakan hal yang sama Aku punya dua anak Aku merasa aku gak tau harus ngapain gitu Aku jadi hanya melangkahkan kaki aku setapak demi setapak Dan aku gak tau apa yang menunggu aku di depan sana Tapi aku berharap dan aku percaya di depan sana tuh menunggu aku tuh cahaya yang terang gitu ya Jadi banyak hal-hal yang baik menunggu aku di depan sana gitu Oke? Kalau gitu mari langsung kita mulai ke videonya ya Jadi video ini tuh aku akan review Claudie dari Little Nata Ini dia ya Jadi mungkin mama disini udah pernah liat ya Aku pakein ini ke Gavin dan ke Shaquille Apalagi di Instagram Warnanya ini bukan kuning ya Tapi ini agak master Apa ya di master Aku gak tau lah ya Warna-warna aku gak ngerti Aku ngapain? Ini adalah bahannya bahan pul Kalau bisa diliat tuh ya Dan ini tuh gak kasar Ini menurut aku bahan pulnya cukup halus ya By the way ini aku udah punya dari tahun 2020 2021 Ya sekitar tahun segitu Berarti ini udah sekitar 2-3 tahun lah gitu ya Let's say ya Aku juga sebenernya kayak ngerasa bersalah gitu sama anak-anak aku Aku merasa kayak Sebenernya anak-anak aku tuh kurus gak sih? Aku berharap aku udah ngasih yang terbaik buat mereka Ya kadang-kadang aku juga suka kelepasan emosi gitu ya Itu wajar sih manusiawi Kalau menurut aku Apalagi dengan kondisi kita yang lelah, lahir, dan batin Dengan segala macam perintilan kepala Ya yang harus dipikirin ini muter-muter Dari pagi sampai malam Apalagi kalau kita menyusui bayi malam-malam Apalagi nyubon Aku tau banget rasanya ya Bayi nyubon itu Kita bener-bener kayak harus stay all night gitu ya kan Ya itu akan membuat kita menjadi stres berkembanjangan gitu But it's okay ya kembali lagi Kita harus bisa melewati ini semua Ayo kita harus semangat Ibu, semangat, semangat, semangat Jadi ini kalau di little data yang aku pegang adalah tipe pocket ya Bagian dalamnya adalah micro suit ya Warna putih Dia juga halus Ini juga lembut, gak kasar Udah berapa tahun tadi Ibu? 3 tahun ya 2-3 tahun ini belum kasar Terus di bagian sini dia ada inner gasset tuh ya 2 kanan dan kiri Inner gasset itu adalah kayak karet gitu Tuh bisa dilihat ya Ini tuh selalu aku bilang Ini tuh berfungsi untuk mencegat tembus samping ya Jadi misalnya anaknya lagi mencret Pup gitu Itu gak mudah keluar Cuman inner gasset ini sebenernya banyak kontroversinya gitu ya Buat ibu-ibu yang berklodi Aku gak sedikit ya Lihat ibu-ibu yang berklodi Kontra dengan inner gasset ini Jadi mereka tuh lebih memilih Klodi yang tidak ada inner gassetnya Kenapa? Jadi menurut mereka Inner gasset ini memperumit proses pencucian Jadi kalau misalkan pup ya Jadi pupnya tuh suka nyalip-nyalip ke dalam inner gasset Dan kita tuh kalau misalkan cucinya harus ditarik-tarik Terus nyalip-nyalip juga ke bagian sini nih Nih ini kan ada leg gasset ya Di sini ada inner gasset Jadi dia nyempil nih di bagian dalam sini Jadi lebih susah untuk dicuci Gitu aja sih sebenernya ya Jadi kalau misalkan gak ada inner gasset Itu mungkin emang lebih mudah gitu ya Dicuci Karena kan cuma nyalipnya ke sebelah sini aja Dan itu gak terlalu susah gitu loh Untuk ngeluarin pupnya Kalau aku pribadi inner gasset dan tidak ada inner gasset itu It's okay Aku gak masalah gitu ya Karena ini memang fungsinya untuk Menahan tembus samping Jadi aku merasa sih memang kalau misalkan anak-anak aku tuh pup Aku lagi pake Claudie yang ada inner gassetnya Itu gak beleberan gitu loh Sedangkan aku pernah pake Claudie yang gak ada inner gasset Itu akan lebih mudah beleber Apalagi kalau misalkan anak-anak aku tuh pupnya tuh Mencret gitu Jadi gampang untuk keluar Itu sedikit cerita tentang si inner gasset ini ya Gimana menurut ibu-ibu Mak-mas-ma yang udah pake Claudie Cuka dengan inner gasset atau enggak Ini tipe pocket ya mak ya Nah yang membedakan kalau di Total Nata pocket ini Dengan yang lainnya adalah Dia punya dua kantong mak Tuh di bagian depan sini bisa dikeluarin Di bagian belakang sini juga bisa dikeluarin Jadi dia ada dua Tuh jadi tangan aku bisa masuk Tuh kayak gini Dia emang beda ya pocketnya Biasanya kan pocket itu di belakang aja gitu ya Aku juga pernah nemu pocket yang di depannya aja Tapi kalau di Total Nata ini dia dua-duanya Di depan dan belakang Aku akan keluarin dulu insertnya Ini dia ada penutupnya gitu Jadi dia gak keluar-keluarin insertnya Menurut aku dengan adanya depan dan belakang bolong ini Ini lebih gampang sih untuk masukin insertnya gitu Gak susah tapi gak ya gak apa-apa juga sih Kalau cuma sebelah doang Gak harus dua juga gitu Cuman karena ada dua jadinya Tempat pocketnya tuh jadi lebih besar Kalau menurut aku ya Jadi aku bisa double-doublein insert tuh dengan mudah gitu Dan ini bahan innernya dia stay dry ya Lembut juga Oke untuk lega setnya Ini dia elastis Tidak melar ya Belakang pinggangnya juga dia ada karet Gak ngepress banget ke bayi gitu Ini semuanya halus ya Gak ada yang kasar-kasar Dan menyakitkan untuk kulit Di bagian depan sini Dia ada adjustable snap Seperti biasa ya Bisa dikecilin kesini 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 gitu Jadi dia bisa berbagai ukuran Bisa S, M, L, dan XL gitu Dan di bagian sini Dia ada kacing pengatur untuk tinggal Seperti disini Tuh Ini bisa dikecilin juga gitu Jadi bisa kecil bisa besar Oke mah insertnya adalah insert bambu katun ya Tapi disini insert yang aku pakai Adalah insert yang ukurannya all size Jadi sebenarnya Kalau di Little Nata yang aku beli ini Adalah Clody size jumbo D bisa dari 8-20 kg Dan ternyata ada insert tersendiri Yang ukuran untuk Clody jumbo ini Tapi yang aku beli ini adalah Insert yang all size Dan ini oke banget sih Menurut aku ya Tetap aja ini bagus Nah untuk insertnya itu Dia adalah insert bambu katun ya Ranya putih kayak gitu First impression aku ya Aku pakai Clody Little Nata Aku kaget banget sih Bisa sampai 5 jam lebih Itu belum bocor gitu ya Dan itu bahannya tuh halus banget Jadi sebenarnya bisa langsung bersentuhan Dengan kulit patat bayi Cuma karena disini aku belinya Yang tipe pocket Outernya Jadi tetap aku masukin ke dalam gitu ya Aku sesalkan adalah Dia tuh tidak ada brandnya gitu Tidak ada tulisan brand di ternata Jadi aku tuh agak suka bingung gitu loh Kalau misalkan insert-insert yang gak ada brandnya Itu insert apa sih gitu Aku sih harap setiap insert Ada brandnya juga gitu Jadi kita tahukan ini tuh insert dimana gitu Karena biasanya tuh aku memang selalu pakai insert Dan Clodynya itu sepasang dengan brandnya Walaupun ya kadang ada Aku tambahin insert tambahan gitu ya Tapi tetap aja Biasanya sih mostly Keseringan tuh aku selalu pakai insert Sesuai dengan brandnya Udah berapa kali sih aku stripping Kalau di Little Nata ini ya Selama aku punya Kalau gak salah sih Sekitar 3-4 kali tuh aku stripping ya Kalau untuk insertnya itu sekitar 5-6 kali gitu Aku strippingnya Aku tuh gak sering stripping outer ya Jadi aku tuh lebih sering strippingnya tuh insert Karena yang harus kita perhatikan tuh ya bagian innernya gitu kan Biasanya kan innernya ini suka kasar Kalau misalkan innernya udah kasar Atau udah tercium bobo tidak sedap Baru aku stripping Tapi jarang banget sih So far pengalaman aku pakai Kalau di Little Nata ini Aku oke gitu ya Aku gak ada masalah apapun Kalau di Little Nata ini bisa dari berat badan tuh 3-18 kg Jadi itu dia memang untuk size besar gitu ya Jadi kalau misalnya mama disini Yang lagi cari Claudine-nya size besar Ini yang aku rekomendasiin Little Nata ini Ya karena dia cocok banget dipakai Untuk bayi-bayi yang besar gitu Anak-anak yang sudah besar Waktu Gavin tuh udah 2 tahunan lebih Kan aku pakai Claudine Buat Gavin tuh 2 tahun lebih Hampir 3 tahun gitu ya Ini tuh masih kepakai terus gitu sih Little Nata Walaupun Gavinnya udah besar Udah tinggi gitu Ini masih kepakai terus Jadi dia menurut aku memang Cocok untuk bayi-bayi yang besar gitu Tapi dia tetap bisa di resize ya Tetap bisa dikecilin gitu Claudine-nya Cuman ini aku rekomendasi Untuk bayi-bayi yang besar badannya Untuk anak-anak yang ukuran besar gitu ya Harganya tuh nanti aku gak akan taruh disini ya Sebenernya tuh aku disini tuh lagi blank banget Gak banyak materi-materi yang aku inget di kepala aku Karena memang lagi sekacau itu aku ya Ingat aku juga literata ini Dia punya banyak motif dan model Innernya juga dia ada banyak pilihan gitu ya Nanti bisa dicek-cek aja Nah sebelum ada yang nanya nih Belinya dimana Nanti langsung cek aja di bawah Ya di kotak deskripsi Belinya dimana Karena aku akan tulis linknya disitu ya Tinggal di klik aja Langsung menuju tokonya kayak gitu Oke sekiannya untuk review Claudine kali ini Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa di klik like ya Kalau suka nonton video ini Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ya Biar aku semangat bikin video-video yang lainnya Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya Dan terakhir semoga rimu menangkan Dadah